dan suara dan musik. Kita harus terima kasih pada teknologi, meskipun di tengah pandemi masih bisa mengariakan karya bangsa seperti tadi. Jadi euforia nasionalisme juga masih bisa kita rasakan ya, meskipun mungkin pemirsa juga menyaksikan dari rumah. Ini pemirsa ngomong-ngomong toal upacara nantinya ini anggota Paski Braka Nasional tahun 2019, Silvia Kartika Putri. Kembali bertugas di Stana Negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Ya, siswa asal kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ini kembali terpilih setelah proses seleksi ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Prosesi seleksi anggota Paski Braka Nasional tahun 2020 ditiadakan karena alasan pandemi COVID-19. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memilih anggota pengibar bendera tahun 2019 untuk kembali bertugas di Istana Negara pada 17 Agustus 2020. Silvia Kartika Putri, anggota formasi 8 Paski Braka 2019 salah satunya. Pelajar kelas 12 asal Pematang Siantar ini telah mempersiapkan diri untuk kembali bergabung dalam pasukan pengibar bendera. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, Silvia Kartika Putri berangkat ke Jakarta. Mantan pendamping pembawa baki duplikat bendera pusaka 2019 ini mengaku bangga kembali dipercaya mengembang tugas sebagai pasukan pengibar bendera. Kalau dengarnya itu juga lama, pas dengarnya ya senang karena kayak ada harapan bakal bisa untuk kedua kalinya dan yang benar-benar dipanggil. Kalau untuk terpilih untuk kedua kalinya ini kapan? Setelah tahu kan nggak ada perekrutan, baru ada keluar surat kalau misalnya bakal dipanggil yang tahun lalu. Di masa pandemi COVID-19, upacara kemerdekaan RI tahun ini hanya melibatkan 8 pelajar berprestasi untuk upacara penaikan dan penurunan bendera di istana. Sedangkan jumlah peserta upacara hanya akan diisi pasukan TNI dan Polri dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih telah menonton!